Intro Halo ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Ronitamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas Kali ini saya akan memberikan satu resep diet TKTPTL pada anak TKTPTL, tinggi kalori, tinggi protein, dan tinggi lemak Diet ini banyak manfaatnya, terutama jika anak anda GTM, atau malas makan, atau pada keadaan anak anda itu sedang sakit Sedangkan kita niatnya adalah untuk memenuhi asupan nutrisinya Nah bagaimana dengan makanan yang sedikit, tapi memenuhi kandungan nutrisinya Saya akan paparkan Bahan-bahannya sangat sederhana, hanya butuh tiga saja Satu, gula, yang kedua telur, yang ketiga adalah minyak Yuk kita beragakan bagaimana cara membuatnya Yuk kita mulai ya bu ya, tentang bagaimana membuat diet TKTPTL Tinggi kalori, tinggi protein, dan juga tinggi lemak Nah sumber lemaknya kita ambil adalah minyak yang seharian kita pakai, misalnya minyak goreng Nah jadi nggak usah dipersepsikan bahwa sumber minyaknya ada sumber-sumber minyak yang mahal Cukup minyak goreng saja, tapi perhatikan jangan memakai minyak jelanta Nah satu sendok minyak ini terdiri dari 90 kalori atau 10 gram lemak Jadi cukup bagus untuk asupan atau kebutuhan lemak pada anak Anda Nah kalau misalnya Anda memberikan minyak nabati, itu jumlah kalorinya 120, kurang lebih 13 gram lemak Sedangkan kalau misalnya Anda berikan minyak zaitun atau minyak sayur Sama jumlahnya kurang lebih 120 kalori atau 13 gram lemak Nah kita buatkan, boleh Anda buatkan 1 sendok atau 2 sendok Saya buatkan di sini 2 sendok saja Nah perhatikan dulu semuanya, bahwa sebelum kita membuat ini Jangan dinyalakan kompornya dulu Karena kalau misalnya sudah dinyalakan kompornya, maka teksturnya akan berubah Dan kadang-kadang anak tidak mau Yang kedua adalah dari gula Nah gula ini adalah gula pasir Nah jadi kalau gula pasir ini, 1 sendoknya ini mengandung kalori 16 Atau 16 kalori atau 4 gram karbohidrat Nah kita ambil cukup 1 sendok saja Nah setelah itu sumber proteinnya saya ambil telur Nah telur, telur ini mengandung 74 kalori Atau 5 gram lemak dan proteinnya 6 gram Dan hanya sedikit mengandung karbohidrat Jadi kalau misalnya kita hitung antara gulanya, minyaknya, dan telurnya ini Mengandung 270 kalori Jadi cukup bagus jika ini digunakan pada anak-anak Anda yang sulit makan Atau dalam keadaan sakit Karena dengan nutrisi yang kecil seperti ini Sudah cukup memenuhi kandungan-kandungan nutrisi yang kita perlukan Seperti karbohidrat, protein, lemaknya Jadi nutrisinya terpenuhi Nah kita pecahkan telurnya Nah setelah ini Baru nanti kita mulai nyalakan kompornya Nah setelah nyala kompornya Baru kita aduk pelan-pelan Supaya nanti dia mateng Aduk pelan-pelan saja Nanti supaya matengnya juga lebih sempurna Ini dokternya sedang memasak Memberikan contoh bagaimana memberikan diet TKT-PTL Wuh, wanginya lumayan juga Apakah ibu semua sudah pernah mencobanya? Nah, ini di rumah sakit-rumah sakit tempat saya praktek Ini kita berikan dan hampir semua anaknya merasa enak atau menikmati Jadi ketika anaknya tidak mau makan atau hanya makannya sedikit Maka kandungan nutrisi ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhannya dalam satu hari Membantu Nah, tapi diharapkan juga anaknya mau makan Dibujuk pelan-pelan ya Nah, kalau misalnya ibu-ibu semua sudah merasa mateng Tinggal dimatikan saja Nah, sebenarnya bentuknya sekilas sih seperti omelette ya Tapi sebenarnya ini bukan omelette Tapi semacam bentuk yang disukai anak ya Nah, ini saya kira sudah mateng Nanti kita sajikan Nah, ini kalau sudah jadi seperti ini hasilnya Sangat enak rasanya Ini adalah diet TKT-PTL Yaitu tinggi kalori, tinggi protein, dan tinggi lemak Mari saya coba rasanya Hmm, rasanya gurih, manis Pasti semua anak suka Nah, demikian saya sudah peparakan Satu menu diet TKT-PTL yang sangat sederhana Jangan lupa subscribe dan share kepada orang tua-orang tua yang lain Agar mereka juga dapat melakukan hal yang sama Selamat beraktifitas Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax